Insiden kecelakaan speedboot kembali terjadi di Kalimantan Utara pada Senin 7 Juni. Satu speedboot asal Tarakan bernama S.B. Rian melakukan perjalanan ke desa atap Kabupaten Nunukan. Namun saat berada di perairan desa Pelaju ke Cematan Sembakung, speedboot tersebut terbalik dengan jumlah penumpang sebanyak 30 orang, yang diantaranya 23 orang dewasa dan 7 anak-anak. Dalam rilis persnya Kasi Ops Basarnas Kota Tarakan, Dede mengatakan bahwa lokasi kecelakaan satu buah speedboot ini terbalik di perairan Sungai Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kaltara pada pukul 13.28 waktu Indonesia Tengah. Atas informasi tersebut, Basarnas langsung menuju lokasi dengan memakan waktu selama kurang lebih 2 jam 30 menit. Adapun aksi yang dilakukan Basarnas yakni melakukan pelaporan, memberangkatkan satu tim rescue, berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bulungan, berkoordinasi dengan Pol Erut Bulungan, dan berkoordinasi dengan Proed Polda Kaltara. Berdasarkan informasi yang didapatkan Radat Rakan Televisi, para korban kecelakaan speedboot dievakuasi di Sembakung dengan bantuan warga sekitar. S.B. Rian ini posisinya memang sudah dekat Sembakung ya Pak ya? Ya, sudah di perairan Sembakung. Sudah dari ini, dari Tarakan itu sudah paling 1 jam lagi menyampai dari sana. Di atap ya Pak ya? Sudah sampai di atap ya? Karena tujuannya atap ya Pak ya? Atap ya. Nah, Bapak ada info berapa sih Pak yang katanya meninggal Pak? Ada 5 orang ya? Ada 5 orang ya, anak-anak satu dewasa, 4 orang. Nah, Bapak yang selebihnya itu, yang selamat itu sudah di bawah ke atap ya Pak ya? Sekarang lagi, Pak Wajin, penjubungan, tadi ada dari kecamatan itu turun. Dari kecamatan turun ke sana, ke lokasi? Ya, ke lokasi. Ke lokasi.